Hei, jangan lupa! Pencarian korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Poros Polewali Mamasa, Kecamatan Mes Sawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya dinyatakan ditutup. Itu setelah tiga korban yang sebelumnya dinyatakan hilang, telah ditemukan seluruhnya dalam kondisi tak bernyawa setelah terseret arus sungai. Korban yang sebelumnya dinyatakan hilang yakni Nur Indah Sari, 30 tahun, warga desa Mahalaan Barat Kecamatan Mahalaan, Kaila, 12 tahun, dan Naila, 1 tahun, warga KP, Kecamatan Mambi, anak dari Hasna salah satu penumpang yang selamat. Sebelumnya, satu korban yakni Nur Indah Sari, 30 tahun, berhasil ditemukan warga yang tergabung dalam pencarian. Nur Indah Sari ditemukan kurang lebih 2 km dari titik terjadinya kecelakaan dalam keadaan tek bernyawa, tersangkut di batang kayu di tengah sungai. Dari informasi yang dihimpun, korban Nur Indah Sari ditemukan Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 13.30 W. Usai ditemukan warga, mayat Nur Indah Sari diserahkan warga yang menemukan ke pihak Basarnas Mamuju. Berselang kurang lebih 1 jam, tim pencarian kembali menemukan 2 korban lagi, yakni Kaila, 12 tahun, dan Naila, 1 tahun. Korban kedua, yakni Kaila, ditemukan di Desa Matande, sekira 7 km dari titik jatuhnya mobil yang ditumpangi korban. Informasi yang diperoleh, jenazah Kaila ditemukan oleh seorang remaja di Desa Matande, kecamatan Mes Sawa yang turut membantu melakukan pencarian. Jenazah Kaila ditemukan tersangkut di tiang jembatan gantung di Dusun Beting, Desa Matande, kecamatan Mes Sawa, sekira pukul 14.30 W. Sementara korban ketiga, yakni Naila, 1 tahun ditemukan di Desa Tanete Batu, sekira 10 km dari lokasi jatuhnya mobil.